Hai semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan bahas produk lokal lagi Karena aku tau banget kalian pasti suka sama produk lokal dengan kualitas yang bagus Jadi aku pengen ngeracuning kalian sama produk lokal yang baru aku cobain Dan sejauh ini aku suka banget sama produknya Jadi aku akan bahas produk yang aku dapet dari BRcosmetics.store Dari nama online shopnya aja udah ketahuan kalau aku akan bahas produk dari BRcosmetics Mungkin kalian udah ada yang tau tentang produk BRcosmetics ini atau ada yang belum tau Sebenernya aku udah pernah beberapa kali liat influencer nge-review ini Dan sekarang aku berkesempatan untuk memberikan reviewnya ke kalian Jadi produk yang aku dapet dari BRcosmetics yaitu ada lip creamnya, ada lip treatmentnya, dan juga ada makeup removernya Jadi biar gak bingung, aku akan bahas lip creamnya dulu baru nanti menyusul yang lainnya Untuk lip creamnya mereka menamakannya itu Beauty Lip Matte dan ini adalah boxnya Lucu banget boxnya Jadi dia itu sistemnya dibukain seperti ini Nah kayak gitu Dari packaging aja mereka udah niat banget sih, dimulai dari boxnya Dan gak cuman boxnya aja yang niat, tapi botolnya pun juga menurut aku itu mewah keliatannya Tadaaa Kayak gini wujudnya Kelihatan kayak produk mahal banget kan Ini sumpah biasanya kan cuman kayak botol bening biasa Tutupnya warna hitam, tapi kalo BRcosmetics ini Dia dilapisi sama warna gold gitu Kayak terkesan mahal banget, parah Dan mereka membedakan warna shadenya itu bukan berdasarkan nama shad, tapi dari nomor-nomornya Jadi ini ada nomor 1 Tuh kayak gitu Terus ini ada nomor 2, 3, dan 4 Dan di bawah seperti biasa ada bocoran warna shadenya gitu Jadi gak perlu dibuka kayak gitu Bahas aplikatornya Tuh kayak gitu aplikatornya Menurut aku aplikatornya ini dia sama seperti lip cream kebanyakan Yaitu kayak miring di bagian atasnya Jadi dia itu gampang diaplikasikan ke bibir Nah ini adalah range warnanya Jadi yang ini nude, dan ini pink, dan setunya lagi tuh merah bold gitu Dan kalo aku liat sepintas, ini warna-warnanya sih masih aku suka gitu Meskipun ini warna merah, aku kan jarang banget pake warna merah Tapi ini warna merahnya Kalo aku liat sepintas, ini merahnya gak terlalu yang kayak merah orange gitu Karena aku gak terlalu suka sama yang merah ada hint orange-nya Oke langsung aja, daripada kalian udah kebur penasaran warna-warna itu kayak gimana aja kalo di bibir Aku akan kasih kalian swatch-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ya dan itu tadi adalah swatchnya Ini aku pake yang paling aku suka Yaitu yang nomor 1 Aku suka banget karena dia tuh warna nude nya tuh Nude yang gak bikin bibir pucat Beda sama yang nomor 2 Karena menurut aku dia Untuk kulit kayak aku Itu lumayan bikin bibir aku pucat Nah untuk warna merahnya seperti yang kalian lihat tadi Itu bener-bener ternyata bagus Maksudnya kayak gak Yang aku bilang merah gak terlalu hin orange gitu Jadi merahnya masih tergolong Yang aku suka Dan yang pinknya juga itu warnanya Bagus banget kayak warna pink coral gitu Gak pink yang pink ngejreng Malum aku anaknya gak yang suka Yang terlalu ngejreng banget gitu loh sebenernya Untuk warna warnanya Untuk teksturnya aku suka Dia tuh creamy dan gak terlalu sheer Jadi gampang banget untuk meng-cover warna bibir asli Cuman dia itu bukan tipikal lip cream Yang bisa diratakan dengan cara Di tap bibirnya Gitu gak bisa Karena ketika masih basah Terus kalian nge-tap bibir kalian Dia warnanya akan Jadi kayak berantakan gitu Jadi banyak yang bolong-bolong Jadi aku saranin tetep pada jalurnya aja Maksudnya kayak bawah Yaudah bagian bawahnya aja Dan yang atas Juga diaplikasiin sendiri gitu Gak usah di tap Gitu Dan katanya Aku pernah denger dari temen aku Yang udah cobain Dior Cosmetics Lip Cream ini Kalau perpaduan warna 2 dan 4 Dia ini bagus banget Untuk dijadikan ombre lips Dan aku akan coba sekarang Aku akan tunjukin ke kalian Dan kalian please kasih jawaban Kasih masukan Bagus atau gak Ini dijadikan ombre lips Pakai yang nomor 2 nya dulu Nah tuh Nomor 2 aja Di aku pucat banget Dan sekarang aku akan timpa Pakai nomor 4 Terus aku bautkan Pakai jari Nah ini adalah hasilnya Pas bikin ombre lips Sumpah ini Ternyata bagus banget Hasilnya Jadi Aku suka banget Kalau dijadikan ombre lips pun Dan dia tuh gak Yang bikin ngegumpal gitu Meskipun aku Tumpuk 2 kali Dan 2 warna yang Berbeda Terus Yang aku suka dari Beor Cosmetics ini Dia gak ngebentuk Garis-garis bibir gitu loh Jadi gak Memperjelas Garis bibir aku tuh Kayak gimana So far aku suka banget sih Dan untuk Seharga Rp 110.000 Satunya Menurut aku Ini worth it banget Untuk kalian coba Karena Kualitasnya juga Gak kalah bagus Sama yang Harganya tuh Jauh di atas ini Oke Untuk Beauty Lip Matte Aku udah selesai bahas Dan lanjut Aku akan bahas Lip Treatment Oke sekarang Bibir aku udah Aku bersihin lagi Karena aku akan Nge swatch Lip Treatment ini Ini Lip Treatmentnya Unik banget sih Bentuknya tuh Kayak kecil gitu Jadi dia ini Dipercaya bisa Melembabkan bibir Nah berhubung Aku habis nge swatch Beauty Lip Matte Aku akan pake Lip Treatment ini Karena pasti bibir aku Tuh kayak akan Kering Karena tadi aku Berulang kali Bersihin Pake Makeup Remover Dan uniknya Lip Treatment ini Dia itu bisa memberikan Warna pink secara alami Jadi aku mau buktiin Kalian bisa liat Ini warna bibir Asli aku kayak gini Nah Sekarang aku akan coba Pake Si Lip Treatmentnya Tuh dia itu Kayak putih gitu Warnanya Langsung aku akan Coba aplikasikan Teksturnya tuh Kayak lip bang Banget gitu lah Dan Aromanya enak banget Kayak aroma vanilla Nah Tuh Ini warna Bibir aku udah berubah Guys Udah jadi kayak Warna pink gitu Gila Ini bener-bener Bagus banget Ini cocok banget Buat kalian Yang kalo misalnya Sehari-hari Ke kantor Ke kampus Ke sekolah Terus pengen Pake Lipstick Tapi kayak terlalu menor Aku saranin Kalian cobain Lip Treatment ini Karena dia tuh Warna pinknya Kayak pink alami Gitu loh Kayak pink bibir Pada aslinya gitu Bagus banget Dan Jadi bibir kamu Juga gak keliatan Kayak pecah-pecah Karena dia itu Kayak Glossy gitu Hasilnya Aku suka banget Sama hasilnya Untuk harga Lip Treatment ini Rp85.000 Menurut aku Dia ini Lumayan pricey Tapi Dengan hasilnya Yang bikin Bibir aku tuh Kayak kerasa lembab Dan gak keliatan Pecah-pecah Dan juga dia bisa Ngasih warna Bibir aku jadi Pink Gak hitam Menurut aku Ini masih bisa Dimaafkan Untuk harganya Apalagi ini kan Itungannya masuk ke Skincare Dan menurut aku Skincare itu Emang butuh Pengorbanan Jadi aku pribadi Lebih ikhlas Mengeluarkan uang Yang lumayan banyak Untuk skincare Daripada untuk makeup Itu menurut aku ya Lanjut yang terakhir Aku akan bahas Makeup removernya Ini udah sisa segini Karena aku sesuka itu Sama makeup remover ini Apalagi untuk Menghapus Makeup-makeup yang Cukup tebel Kayak misalnya Aku pake Untuk ke kondangan Untuk ke event-event Itu kan biasanya Makeupnya lebih ekstra Jadi aku ngapusnya Langsung pake ini Ini tuh magic banget Hasilnya Dan yang bikin aku suka Juga dia itu Warna ungu gitu Aku tuh suka banget Sama warna ungu Dan aku gak tau ini Apa yang bikin warna ungu Yang jelas Dia itu ada Extra Camomile-nya Langsung aja Aku akan buktiin ke kalian Aku akan hapus Makeup aku Menggunakan makeup removernya Be Our Cosmetics Jadi aku akan hapus dulu Bagian yang kanan Nanti kalian bisa bandingin Sebelah kiri Dan juga yang sebelah kanan Pertama-tama Aku akan kocok terlebih dahulu Nah Udah Terus Ini aku tuangin Ya Pas aku mulai push Kalian harus liat Tuh Bener-bener kayak cuman Sekali swipe aja Itu udah kangkat semua Makeup removernya Gila Kayak gak buang-buang waktu juga Padahal makeupnya tuh Setembel apaan tau Bibirnya juga aku hapus Tadaa Tuh Gila kan ini magic banget Ini tuh padahal kayak Tadi kayak gak ada semenit Gitu loh aku hapus Dan Tuh kalian bisa lihat perbedaannya Ini sesudah dihapus Dan ini yang masih ada makeupnya Gila ini magic banget kan Parah Oke aku akan selesaiin dulu Hapus makeupnya sebelah kiri Aku akan gunakan yang dibaliknya Tuh Gila Bagus banget Teh Dan ini Sisi yang satunya lagi Ihh Parah banget Gila kan bagus banget Parah Jadi harga satu botolnya ini Dia 115 ribu Menurut aku Ini sangat-sangat-sangat worth it Untuk kalian coba Dan untuk seharga 115 ribu Ini terbaik banget sih Gila Bener-bener kayak cuman butuh waktu Sekitar kayak Ya semenit Ini makeup aku udah langsung ke hapus Kalian tadi bisa lihat sendiri kan Thank you banget buat Beor Cosmetics Dot Store Yang udah ngasih aku Ketiga macam produk dari Beor Cosmetics Karena aku jadi tau Produk lokal itu Ternyata masih banyak yang bagus Dan semakin berkembang Dan buat kamu yang pengen cobain Produk-produk Beor Cosmetics Yang tadi aku review Kalian bisa banget langsung ke Instagramnya Beor Cosmetics Dot Store Nanti linknya akan aku taruh Di description box So thank you so much for watching See you on my next video Bye Bye Terima kasih telah menonton!